Semenjak kebunculan virus corona di Indonesia dan sebagian warga di negara lain sudah terserang virus tersebut, membuat masker di apotik dan pusat perbelanjaan laris manis sehingga kehabisan setok. Atas fenomena tersebut, penjual masker tidak boleh menambah kesengsaraan masyarakat, sebagaimana pernyataan Kapol Rajambi Ejen Pol Firman Satya Budi, di mana penjual masker jangan mengambil keuntungan yang berlebihan. Selain fenomena krisis stok masker, di masyarakat juga sudah bermunculan fenomena kabar hoax tentang ancaman corona yang beredar di publik, yang tidak diketahui kebenarannya. Untuk itu Kapol Rajambi Ejen Pol Firman Satya Budi berharap masyarakat memeliti kabar yang diterima dan jangan menciptakan kabar hoax, karena penciptaan kabar bohong atau hoax membuat masyarakat teresat dan penyebar kabar tersebut ada hukumannya. Kita terus komunikasikan dengan pihak pemimpin daerah untuk sekali lagi supaya masyarakat tidak termakan hoax dan segala macam khusus menerima salah penyakitnya, bukan porsi saya untuk menjelaskan, tapi kita harapkan tenang, yang pasti saran hidup sehat kita ikuti.